Hai, namaku Mila, dan ini adalah Morvel, peliharaan ajaibu yang bisa berubah jadi apa saja. Hei Mila dan Morvel, ada telepon untuk kalian. Oh, dari siapa? Ini aku. Tukang es krim. Aku baru menemukan rasa es krim yang benar-benar enak sekali. Tapi aku berada di lokasi yang sangat jauh, dan es krimnya tinggal tersisa sedikit. Oh, gawat. Jangan khawatir, Pak Tukang Es Krim. Kami akan ke sana. Itu Orvel. Kalau dia sampai lebih dulu ke tempat tukang es krim, dia akan menghabiskan semua es krimnya. Tidak. Apa itu kembarannya Morvel? Oh, gawat. Mobilku. Oh, tanpa mobilku, bagaimana aku bisa menangkap penjahat? Kita harus bantu Pak Polisi Freeze untuk menurunkan mobilnya, Morvel. Oh, terima kasih Mila dan Morvel. Sepertinya Orvel tidak tahu cara bergerak cepat di air. Tapi aku tahu. Berubahlah menjadi Speed Boat. Dadah. Oh. 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 Terima kasih, Morveld. Sekarang kita ada di hutan. Merubahlah menjadi monyet. Mobil balap tidak bisa bergerak cepat di hutan, Orval. Kita harus cepat menolong monyet itu. Morveld? Oh tidak, itu Orval. Orval. Kelihatannya Orval sudah sampai lebih dulu. Kak, kamu sudah menghabiskan seluruh es krimku. Oh tidak. Kita terlambat, Morveld. Tenang saja. Aku hanya berakting sedih karena kehabisan es krim. Itu kulakukan supaya dia pergi dan masih ada cukup es krim. Untuk kamu, kamu, Tuan Monyet, dan bahkan es krim untukku. Terima kasih, Pak Tukang Es Krim. Oh, hari ini panas banget. Ya, Morveld mau es krim. Itu ide bagus, Morveld. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Yeay! Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawap! Ayo, kita kejar. Morveld, berubahlah menjadi mobil balap es krim. Ah, kemana tukang es krimnya? Itu! Itu! Jembatannya dibuka. Cepat! Fiu, menyenangkan sekali. Hehehe! Hai, anak-anak. Apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeño, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise, dan... Hmm, aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya! Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak, iya. Ayo, Morveld, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka, Morveld! Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Hmm, benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, ayah. Bagus. Oh, es krim meleleh. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akanku belikan lagi. Kami akan segera kembali, ayah. Halo, kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow, ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke ayah, Morveld. Cepat! Ya! Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Oh, bandit. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan. Terima kasih, Mila dan Morveld. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Ups. Oh, tidak. Kamu telah mengalahkanku, Mr. Action. Mr. Action menang lagi. Mr. Action, pahlawan super. Andai saja aku seorang pahlawan super. Haa, oke. Mila, pahlawan super. Aku tidak punya kekuatan super. Dasar, Morveld. Morveld punya. Sekarang, Mila, pahlawan super. Wow, terima kasih, Morveld. Morveld. Oh, gawah. Bella. Kembalilah. Pahlawan super Mila akan membawa Bella kepada ibu. Oh, itu dia. Jangan takut, Bella. Ini aku dan Morveld. Oh, kalian menemukannya. Terima kasih banyak ya, pahlawan super Mila. Hentikan. Aku bohong. Pahlawan super Mila akan menghentikan mobilnya. Jangan khawatir, ya. Terima kasih ya, Mila. Mila, tolong aku kucik. Ya. Kita tetap harus mengetikkan mobil es krim itu, Morveld. Oh, kamu menyelamatkan mobil es krimku. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, Super Hero Mila. Tidak. Tidak jadi masalah, Pak. Sudah kewajiban seorang pahlawan super. Mila, lihat. Sekali lagi, Orn. Oke, Stein. Menyingkir, Jorn. Tapi kita bersangkut. Ini berat sekali. Terima kasih banyak, pahlawan super Mila. Iya. Pahlawan super membantu orang. Coba tebak apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan super. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memasukkan bandit ke penjara. Hehehe. Hehehe. Lihat ini, temuanku yang terbaru ini bisa mengubah manusia menjadi boneka beruang. Wow. Uh, aku sangat lembut. Hebat sekali, kan? Morveld main boneka Mila. Hehehe. Hehehe. Dah, Profesor Rishid. Dah, Mila dan Morveld. Sekarang, waktunya berubah kewujud semula. Oh, gawat. Tanpa tangan, aku tidak bisa memakai alat ini. Kamu dengar itu, Jorn? Ya, dan aku suka boneka beruang. Shhh, jangan berisik, Jorn. Hehehe. Oh, ini jawab. Hehehe. 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 Boneka Mila. Boneka terbaik. Hehehe. 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 Dan mereka mengambil remote boneka beruang. Hehehe. Apa yang terjadi? Hehehe. Hehehe. Ya, 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 ya. Kita harus menghentikan mereka, Morveld. Berubahlah menjadi cita yang super cepat. Tidak, tanpa tangan aku tidak bisa berpegangan. Bisa pegang aku dengan ekormu? Bagus. Ayo pergi. Hehehe. Hehehe. Oh, gawat. Padahal aku sudah kencan. Wow. Bagaimana gantian menggendongku untuk sementara? d feh. Hehehe. 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 Tidak di kotaku. Hehehe. Jangan khawatir Pak Polisi Freeze, kami akan menghentikan para bandit itu. Oh gawat, lihat Sten. Bagaimana kalau kamu berubah juga jadi boneka beruah? Bagus, sinarnya hanya bereaksi pada manusia. Oh tidak, sekarang aku yang jadi boneka beruang. Oh, kamu boneka beruang yang sangat lucu. Bagus, sekarang kita bisa mengembalikan yang lain seperti semula. Dimulai dengan Pak Polisi Freeze. Hah, ini lebih baik. Tapi tidak untuk kalian berdua. Oh, setidaknya aku punya boneka beruang lembut yang menemani ikut penjara. Tuan Cermin, bisakah tunjukkan pada kami yang terjadi di dunia cermin? Tentu saja bisa, Mila. Morfel, suka dunia cermin. Orfel. Orfel. Tidak, tidak, Morfel. Letakkan kembali dia di dalamku. Itu Orfel. Di dunia cermin, itu semua adalah kebalikan dari dunia kita. Dan karena Morfel sangat bersahabat, aku merasa takut kalau Orfel akan melakukan hal yang buruk. Benar juga. Kita tidak mau Orfel berlarian di kota menciptakan masalah. Ayo, Morfel, sekarang kita main kroma sebentar. Halo, Morfel. Apa kabarmu hari ini? Oh, Pak Polisi, baik. Oh, kamu sedang apa? Morfel, kamu tidak bisa meninggalkan bapak di sini. Sepertinya ada yang mencari-mu, Morfel. Di sana rupanya kamu, Morfel. Sekarang turunkan bapak dari sini. Terima kasih, tapi bapak tidak suka kejahatan semacam ini. Kejahatan? Bukankah kamu yang membawa bapak ke atap tadi, Morfel? Tapi Morfel ada di dalam bersama kami sejak tadi. Tidak, dia yang menaikkan bapak ke atap dan menertawakan bapak seperti ini. Oh, tidak. Itu sepertinya Orfel. Tuan Cermin, tolong tunjukkan dunia cermin pada kami. Oh, gawat. Orfel telah kabur. Oh, astaga. Kita harus menemukan dia. Oh, astaga. Mobil-ku. Apa yang kamu lakukan, Morfel? Kamu sedang membangun sesuatu? Hei, apa-apaan ini? Ini tidak lucu, Morfel. Datang juga kamu. Lelucon ini sudah lama bertahan. Tolong kembalikan semua ke tempatnya, Morfel. Tapi, tapi Morfel tidak lakukan. Kita pasti sudah dekat. Berubahlah menjadi mobil balap. Bagaimana dengan mobil bapak? Morfel, kembalikan kami ke bawah sekarang. Tapi, kalau itu Morfel, itu siapa? Orfel! Siapa yang benar? Dan yang mana Morfel yang asli? Kita harus pastikan, Orfel tidak berpura-pura jadi Morfel lagi. Kroma, buat Orfel menjadi hijau. Orfel hijau? Tunggu, Morfel. Ayo kita bantu Troy dan April turun dahulu. Aku harap kita tidak akan melihat Orfel lagi. Morfel, ayo kita mengerjai, ayah. Oh, iya. Berubahlah menjadi... Aku! Bagus! Sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya! Oke! Ayo kita mengerjai, ayah. Oh! Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Ah, tapi... Ah, berarti kamu adalah Morfel. Ya! Hai, Mila. Apakah mudan Morfel mau main? Ah, Mila. Morfel tidak di sini. Oh. Tapi, tapi Mila main. Bagus. Ayo main. Troi tidak sadar kalau itu Morfel. Hai, Mila. Kita mau main apa nih, Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Kejar. Kejaran. Oke, Mila. Kamu jaga. Apa? Apa? Wow. Kenal. Wow. Sekarang hanya perlu menangkap Sarah. Tapi, ada di mana dia? Aku. Aku di atas pohon. Sepertinya aku tidak bisa turun, deh. Oh, oh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila. Kamu Morfel. Oh. Terima kasih, Mi. Morfel. Wow. Sepertinya Morfel tidak bersama kalian. Oh, oh. Tapi, Stan. Bukannya itu Morfel. Dan tanpa Morfel, kami bisa ejak kalian sesuka hati. Oh. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh, apa yang terjadi? Ayo, kita pergi, Stan. Ya. Itu Mila lagi. Aduh, jangan ganggu kami. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morfel. Aku sangat bosan, deh, tanpa Morfel. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak. Hah? Wow, dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morfel tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi, kita bisa memecahkan misteri ini. Ya. Tapi, kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morfel. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerjasama. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morfel. Itu karena daplen. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Sarong. Siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Aku rasa aku mahu cookiesnya. Oh, tidak. Mila, Morfel, para bandit mencuri daplen. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Sepada Rada Tiga. Masih kurang cepat. Morfel, berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morfel. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Oh-oh. Dabler tidak bersama mereka, Morfel. Kemana kalian membawa Dabler? Dabler? Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morfel. Tidak. Morfel, berubahlah menjadi... Dan kami adalah bandit plaster. Iya. Morfel. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Dabler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit morfel, Perlu mencuri morfel. Bagus. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar muda mencuri roda mobil. Tidak. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar muda untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, morfelnya banyak sekali. Hahaha. Morfel, berubahlah menjadi bulldozer. Morfel, berubahlah menjadi pinset. Morfel tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak, karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan dupler, kita hanya tinggal berdoa lagi. Kita kabur. Morfel punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morfel tidak punya rencana. Sepada roda tiga. Tidak. Itu tidak cukup kencang. Morfel butuh Mila. Akhirnya. Aku harus membawa Morfel kembali. Mila, Mila tolong Morfel. Mila, buat rencana. Hai, Morfel. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerja sama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerja sama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morfel satu. Berubahlah menjadi T-rex. Morfel dua. Berubahlah menjadi robot. Morfel tiga. Berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerja sama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh tidak. Morfel empat. Berubahlah menjadi lereng. Bandit dapler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak. Kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak. Kita butuh roda. Bulu. Ini saat kita membebaskan dapler. Dadah. Morfel lain. Dadah. Dadah. Oh, tidak-tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphle, berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah? Apa? Oh, tidak. Dan kemudian ada empat Morphle dan empat bandit dan kejadian itu sangat seru. Wow, kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama dan kami kerja sama. Dengan begitu kami selamakan Dabler dan kemudian hanya tersisa satu Morphle lagi. Nuha Morphle, nuha pelukan. Hey, Yorn. Ya, Stan? Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stan. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stan. Nah, itu dia, roller coaster yang paling luar biasa. Ada bagian melingkar, melokan luar biasa, dan naik tinggi sekali. Masalahnya adalah... Kalian harus tinggi ini untuk menaikinya. Tadah! Hmm, sepertinya aku kenal seorang profesor yang bisa membantu kita untuk hal itu. Ini akan mengubahmu menjadi orang dewasa. Tapi, apa kamu yakin kamu mau melakukan ini, Mila? Tentu saja. Kalau begitu, ini dia. Oh, Mila besar sekali. Mila, kamu kak itu? Oh, bukan. Aku bibinya Mila. Wah, kalian terlihat mirip. Omong-omong, kamu cukup tinggi. Selamat menikmati. Bagaimana? Luar biasa. Karena aku sudah dewasa, aku bisa melakukan apapun. Dewasa? Ayo, Morphle. Siapa yang mau menaiki lumba-lumba? Aku, aku. Aku mau. Maaf ya, Nona. Tapi, kau terlalu besar untuk menaiki lumba-lumba ini. Ayo, kita pura-pura jadi guru, Morphle. Aku minta maaf, Nona. Tapi, kau tidak bisa masuk ke dalam. Aku, bibinya Mila. Aku dengar kamu sedang berkunjung. Tapi, Mila tidak ada di sini. Dan aku harus kembali ke kelas. Sampai jumpa. Jadi, orang dewasa mulai benar-benar membosankan. Ini taman bermain anak-anak, Nona. Aku harus memberimu denda. Oh, aku minta maaf. Tapi, aku tidak bisa bayar ini. Aku tidak punya uang. Maka, aku sarankan untuk cari pekerjaan. Cukup sudah. Aku tidak mau menjadi orang dewasa lagi. Apa kamu yakin kamu mau jadi anak-anak lagi? Aku sungguh yakin ingin menjadi anak-anak lagi. Mila, Mila, kamu sudah dengar? Dengar apa? Mereka membangun roller coaster baru. Kali ini bahkan lebih besar lagi. Itu bagus. Apa kamu tidak mau jadi besar agar bisa naik lagi? Tidak mau. Jadi, orang dewasa itu tidak semenyenangkan yang kukira. Aku akan menikmati jadi anak-anak selama yang aku bisa. Kena. Kamu jaga. Kemari kamu. Halo, Pak penjual es krim. Tolong es krimnya dua ya. Baiklah, Mila. Kamu mau rasa apa? Nah, rasa apa yang terenak? Apa? Rasa terenak? Sepertinya kami tidak memilikinya. Begini, rasa terenak es krim itu dibuat oleh kakekku. Dia dulu suka berkeliling ke seluruh dunia untuk mengumpulkan satu bahan yang sangat istimewa. Sebuah bunga yang sangat manis yang membuat es krimnya tidak terasa seperti yang biasa kalian semua makan. Kami bisa mendapatkan bunga itu? Di mana bisa ditemukan? Itu bagian sulitnya. Setiap tahun bunga itu tumbuh di tempat yang berbeda. Tapi, kakekku meninggalkan catatan ini. Mungkin bisa membantu pencarian kalian. Sepertinya kita berdua akan berpetualang, Morphle. Berubahlah menjadi helikopter. Catatan ini membawa kita ke hutan, Morphle. Ayo ke sana. Oke, ayo kita gunakan hidungmu, Morphle. Berubahlah menjadi anjing pelacak. Bila. Bagus. Ayo kita periksa. Oh, itu hanya buah beri. Kita harus lebih berhati-hati, Morphle. Sepertinya mereka membawa sejenis gula. Ayo terus cari. Aku tidak yakin bahwa bunga itu ada di hutan ini, Morphle. Aku juga menciumnya, Morphle. Hmm, wanginya luar biasa. Ayo kita kembali ke penjual es krim. Tidak akan lama lagi. Yay, es krim. Ini dia es krimnya. Rasa yang paling enak. Wow, es krim ini enak sekali. Wow, es krim. Lagi? Aku minta maaf ya, Morphle. Tapi aku cuma bisa buat es krim sebanyak itu saja. Tapi kamu bisa jilatkan sendoknya hingga bersih. Hei, yei. Oh, gawat, apa yang terjadi di sini? Itu adalah portal waktu. Astaga naga, bagaimana ini bisa terjadi? Benda-benda ini tidak seharusnya di sini. Pasti ada orang yang mencarinya. Kita harus mengembalikan semuanya ke waktu asalnya. Ide yang bagus, Mila. Mesin mungil ini kelihatannya sungguh berteknologi tinggi. Benar. Pasti berasal dari masa depan. Kamu benar. Ayo kita pergi. Bambar hentian pertama, masa depan. Iya. Tunggu sebentar. Hmm, sepertinya ini bukan masa depan. Oh, gawat. Pria di sana itu dalam bahaya. Morphle, berubahlah menjadi pterodaktil. Ah, terima kasih karena menyelamatkanku sesama penjelajah waktu. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku sedang meneliti tempat ini saat tiba-tiba remote waktuku menghilang. Apa ini milikmu? Ah, iya. Terima kasih banyak. Oh, sekarang aku bisa pulang. Baiklah, tangan tetap di dalam kendaraan. Pemberhentian berikutnya, abad pertengahan. Ya, ayo kita kembalikan pedangnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk pedang dari abad pertengahan. Karena ini memang bukan abad pertengahan. Apa yang salah dengan mesinnya? Itu dia. Itu pedang warisan keluarga ku. Mereka mencurinya. Warisan keluarga? Kami tidak mencurinya. Kami datang untuk mengembalikannya. Itu yang dikatakan para pencuri. Polisi, takkap mereka. Oh, gawat. Ya, setidaknya pedang itu sudah ada di tangan pemiliknya. Tapi Prof bingung kenapa hari ini tidak lancar. Jangan menyalahkan dia, Profesor. Kita masih punya satu benda lagi. Itu benar. Oh, iya. Ayo kita lihat ke mana kita sekarang. Kita sampai abad pertengahan. Puh, akhirnya memang sedikit terlambat. Tapi kita sampai. Tapi aku penasaran dari mana telur ini? Astaga, naga. Kenapa semua orang berlari? Oh. Kak, kalian punya telur naga? Tolong, kembalikan pada sang naga. Cepatlah. Oh. Jadi itu induk naga yang mencari telurnya. Kita harus mengembalikannya. Tapi bagaimana? Morfel, berubahlah menjadi naga juga. Siapa ini? Orfel, apa itu kamu? Jadi, semua masalah yang terjadi hari ini karena kamu, ya? Karena kamu, induk naga ini hampir kehilangan bayinya. Ya, ada sedikit masalah. Tapi semua sudah mendapatkan barang mereka kembali. Ya, Profesor harap Orfel tidak mengulanginya lagi. Aku adalah pahlawan super terkuat. Aku bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morfel, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super. Dan aku bisa terbang. Wih, wuhu. Tolong, tolong. Barki cuma mau main. Dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan ganggu wanita itu, Bapak. Hmm, terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku? Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Ya, sekarang aku jadi penari balet nomor satu di wilayah ini. Oke, oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak, tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya terbaik karena sering tertangkap. Kita sang juara, Stan. Ya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas... Aku, Troy. Aku, April. Morphal. Ah. Apa kamu mau ikut trik-or-trik bersama kami, Phoebe? Maaf ya, teman-teman. Tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku trik-or-trik. Halo, sayang. Oh, oh ya. Sayang sekali. Ayo kita pergi, Morphal. Ibu minta maaf, Phoebe. Tapi kamu seorang penyihir. Kamu tahu apa yang terjadi pada penyihir saat matahari terbenam waktu Halloween? Semua penyihir jadi jahat. Ya, benar. Siapa yang percaya cerita kona seperti itu? Dadah dan terima kasih. Wow. Lihat semua permen ini. Sayang sekali Phoebe tidak ikut bersama kita. Wow, Morphal. Itu kostum yang sangat keren. Bukan begitu? Morphal lebih menakutkan. Kostum? Kostum? Bukan. Itu pasti bukan kostum. Oh, gawat. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Morphal. Berubahlah jadi laba-laba raksasa. Dan ikuti permennya. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Ikuti mereka, Morphal. Oh, gawat. Terima kasih. Belum meminum ramuan tidurku dan sekarang malam Halloween membuatku sangat jahat. Dan aku bisa melakukan yang aku mau. Buat mereka takut monster permen. Itu tidak akan menakuti kami, Morphle. Perubahlah menjadi tongkorak raksasa. Mungkin zombie bisa menakutinya, Morphle. Aku tahu apa yang bisa menakuti tumpukan permen yang tidak sehat. Morphle, berubahlah menjadi sepotong brokoli raksasa yang menakutkan. Astaga naga, itu terlalu sehat bagi monster permenku yang malang. Waktunya untuk tidur, Phoebe sayang. Tidak, tidak. Siapa ya itu? Hei, Phoebe. Apa kamu mau bantu kami mengirimkan permen ini pada anak-anak lain? Apa kamu mengumpulkan permen lebih banyak dari yang bisa kamu makan semalam? Ehm, begitulah. Ya, ibu rasa baik sekali jika mau membaginya dengan anak-anak lain. Terima kasih, Mila. Lihat, Morphle. Astaga naga, tolong! Bandit hadiah natal menggunakan mesin waktu profesor untuk mencuri T-Rex dari masa lalu. Kami berdua bukan lagi bandit hadiah natal. Sekarang kami adalah bandit binol. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi. Terima kasih. Sekarang tidak begitu sulit, iya kan? Sekarang ini adalah kota kami. Oke semuanya, selamat datang kembali di kotaku. Lihat Morphle, lututnya T-Rex terluka. Morphle berubahlah menjadi ambulans. Ambulans dinosaurus yang besar. Hmm, dokter rasa ini tidak cukup besar. Morphle berubahlah menjadi crane. Dadah! Dadah T-Rex! Terima kasih, Jollyfant. Tambah es krim lagi. Hmm, es krim. Morphle berubahlah menjadi bulldozer, agar kita bisa membersihkan semua es krim ini. Morphle tidak bisa. Morphle kekenyangan. Jollyfant membuat terlalu banyak es krim. Oh, ayah tidak tahu es krimnya harus diapakan. Ya, dan ini tidak sehat untuk Morphle. Kita harus keluar dan menemukan pendamping manusia untuk Jollyfant. Oke, Jollyfant. Tunjukkan pada Geraldo yang bisa kamu lakukan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa kamu mau jadi pendamping manusia, Jollyfant? Oh, tidak. Itu tidak mungkin. Ini terlalu mudah. Es krim Geraldo bukanlah sembarang pabrik es krim. Aku adalah seorang seniman. Hmm. Oh. Lihat, ada kebakaran di sana. Tapi pemadam kebakaran kurban sedang kehabisan air. Dan Morphle masih tidak bisa berubah, karena dia makan es krim terlalu banyak. Jollyfant, gunakan es krimmu untuk memadamkan api. Wow, mungkin pemadam kebakaran kurban bisa menjadi pendamping manusia Jollyfant. Itu luar biasa. Kamu adalah pahlawan, sungguhan. Pahlawan? Hmm, akan butuh waktu lama untuk membersihkan itu semua. Oh, ayah rasa Pak Vanderbuss benar. Hmm, aku minta maaf, karena kami tidak bisa menemukan pendamping manusia untukmu. Tapi jangan khawatir. Kamu selalu punya tempat di toko hewan ajaib ini. Halo? 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 Saya mencari hewan peliharaan ajaib untuk menyenangkan anak-anak di rumah sakit anak. tuh, están yang berj equation. emotionalnya juga mereka mencari kaipan itu. damn, amanin kisah ada yang baik, Morphol berubahlah menjadi helikopter. Dadah, Jolipan!